Lomba memasuk serba ikan tingkat Provinsi Riau tahun 2023 digelar di Alaman Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, diikuti perwakilan Kabupaten Kota, ditaja bersama tim penggarak PKK Provinsi Riau, dihadiri Ketua Satu Tim Penggarak PKK Kabupaten Siak, Ananda Laila Putri, dan kadar PKK Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Minas, dan Kecamatan Sungai Mandau. Mengangkat tema ikan untuk generasi emas, seragam menu yang berbahan dasar ikan disajikan oleh perwakilan Kabupaten Kota, dengan kreativitas menjadi menu makanan yang menarik dan bervariasi. Dalam kegiatan ini, Kabupaten Siak menyajikan menu kue mawar soga, bubolang bilis, misorga, saus mi, dan kafir nabati. Asisten bidang pemerintah dan kestra Provinsi Riau menyebutkan, kegiatan ini akan semakin mendorong konsumsi masyarakat terhadap ikan, sekaligus bentuk dukungan dalam upaya memperbaiki gizi masyarakat, terlebih dalam menekan angka stunting di Provinsi Riau. Selain itu, tingkatan konsumsi ikan di Riau juga masih rendah, sehingga perlu membiasakan generasi ke depan untuk gemar mengkonsumsi ikan dengan menciptakan inovasi menu yang digemari anak-anak. Apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ini adalah bentuk dukungan terhadap upaya kita memperbaiki kondisi gizi, termasuk juga bagi perbaikan ke depannya, bagaimana konsumsi masyarakat untuk lebih memaksimalkan ikan. Karena di dalam ikan itu sendiri ada kandungan asam lemak tak jenuh, maksud saya, yang sangat bermanfaat, terutama untuk pertumbuhan sel-sel otak, untuk meningkatkan kecerdasan dan tubuh yang sehat dan kuat. Kegiatan Lomba Masak Serbaikan Provinsi Riau dihadiri oleh Ketua Tim Penggarak PKK Provinsi Riau, sekaligus Ketua Forikan Hajah Misnarni Samsuar, PLT Kadis Kelautan dan Perikanan, serta Perwakilan Kabupaten Kota Seriau yang dirangkai dengan penyerahan bantuan dari Basnas dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, ditandai dengan pemotongan tumpeng, pelepasan balon dan pemotongan pita stan lomba masakan, serbaikan dan peninjauan stan bazar UMKM. Tim Liputan mengabarkan.